Terima kasih. Bukan, bandel nih pemirsa. Kok lompanya banget dari sini ya? Iya, gak boleh dong melanggar peraturan. Kalau kamu masuk penjara, saya gak mau ikut soalnya. Ya udah. Nah sekarang udah boleh? Oh udah boleh? Udah nyala. Bedanya pasti sama-sama aja ya? Nah jadi kalau, tau gak, kalau di Amerika itu ada sekitar 1.200 orang yang masuk ke emergency room setiap tahunnya itu gara-gara distracted talking kayak kamu. Gara-gara main HP. Fokus kok tadi masih, oh gak ya, sampai ketabrak tadi ya. Makanya ada sebuah organisasi, ini yang berupaya untuk mengajarkan kepada anak-anak itu untuk pentingnya jangan sampai distracted talking. Kan anak-anak aku gak anak-anak lagi. Kamu kayak anak-anak A, kamu kayak anak-anak terlalu. Iya, jadi mereka mengajarkan kepada anak-anak supaya jangan sampai terpecah konsentrasi saat sedang berjalan. Oke deh. Bagi Tessa, perjalanan ke sekolah adalah kesempatan untuk menikmati lagu-lagu favoritnya. Tapi setelah menjalani sebuah pelatihan di sekolah, Tessa jadi sadar hobinya bisa mengundang bahaya. I knew that that might distract me a little bit, but I didn't know that it could be as serious as getting hit by a car. Dan di Amerika, banyak pejalan kaki yang sering meleng. I usually text or go on the internet while I'm walking. What if I told you that teens are more likely to get hit by a car when crossing the street than younger kids? Sebagai instruktur di Save Kids Worldwide, Linda sangat paham mengapa remaja meremehkan tindakan berjalan sambil SMS-an atau mendengarkan lagu. Kids these days think that they can really multitask. So they think that I can listen to my music, I can watch for traffic, and then I can cross the street all at the same time. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. There is the problem with the distracted driver too. So you're a distracted driver, you're distracted pedestrian, and that is just a recipe for disaster. Workshop Save Kids Worldwide mengajak peserta menjadi bagian dari solusi. Para remaja ini mengakui mereka selalu harus diingatkan. They need PSAs, they need, you know, posters, maybe banners on their cell phones or things like that, that is going to remind them that this is important. Today in the United States, 61 children will be hit while crossing the street. And this year, 500 children, 19 and under, will be killed from a pedestrian incident. Penelitian menunjukkan bahwa bahaya pejalan kaki yang meleng adalah masalah global. This is a particular problem in India. And in China, we have many people moving from the rural areas to the more urban areas, while at the same time we're not providing them with the necessary education. Solusinya bukanlah berhenti menggunakan ponsel atau mendengarkan musik sama sekali, melainkan membatasi penggunaan hanya pada waktu-waktu tertentu. Dan selalu waspada melihat semua arah lalu lintas, terutama sebelum menyeberang. Dari Washington DC, tim VOA. Pemandangan seperti ini mungkin sering kita lihat di jalan-jalan di Jakarta. Pengemudi mobil atau sepeda motor mengemudikan kendaraan sambil melakukan aktivitas berponsel, menelpon, atau membaca SMS. Padahal sejak tahun 2009, Kepolisian Indonesia telah memperlakukan larangan penggunaan ponsel saat mengemudikan kendaraan, baik mobil maupun sepeda motor. Penggunaan ponsel saat berkendara dianggap berbahaya karena berpotensi menyebabkan kecelakaan. Namun sepertinya masih banyak pengemudi yang mengabaikan hal tersebut. Ya, biar cepat aja, kan bisa sampai jalan pelan-pelan. Menurut Road Safety Association Indonesia, tren kecelakaan akibat penggunaan ponsel saat mengemudi di Jakarta terus meningkat. Tren yang tumbuh 1.200 persen di Jakarta itu menurut kami sudah sangat sekali mengkhawatirkan, karena dia di bawah atau di atas pertumbuhan orang mabuk saat berkendara. Menelpon saat mengendarai mobil atau sepeda motor memang sangat beresiko, karena dapat mengganggu konsentrasi pengemudi. Nah, konsentrasi yang kurang atau konsentrasi yang terganggu, itu akan mempengaruhi daya antisipasi dia terhadap situasi sekeliling. Termasuk misalnya mengantisipasi gerakan tiba-tiba. Entah itu objek bergerak seperti orang menyeberang, ada binatang lewat, atau ada apapun yang bentuknya bergerak, dia mengantisipasinya tidak maksimal. Angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia tergolong sangat tinggi. Rata-rata setiap hari terjadi lebih dari 300 kecelakaan lalu lintas di jalan. Penyebab utamanya adalah faktor manusia. Melihat kondisi ini, Road Safety Association Indonesia seringkali mengadakan kegiatan road safety training untuk mengedukasi dan mengingatkan para pengguna jalan untuk selalu berperilaku tertib di jalan. Kita sampaikan bahwa konsentrasi adalah harga mati. Berkendara sepeda motor, pekerjaan penuh waktu, jangan disambi. Nah itu kita kampanye kayak gitu. Dengan perilaku tertib di jalan, diharapkan dapat tercipta kondisi jalan yang lebih aman dan nyaman bagi semua pengguna jalan. Dari Jakarta, Ahadien Utama melaporkan untuk dunia kita. Aduh enak ya, lebih tuduh ya di sini ya. Tapi ternyata pemirsa sudah setengah jam kita bersuat. Jadi kita harus pamit. Harus pamit. Nah bagi pemirsa sahabat dunia kita ingin melihat berita-berita dunia, begitu bisa buka di voaindonesia.com. Kalau untuk melihat dunia kita, tinggal slash di dunia kita. Dan itu juga bisa like Facebook kami dengan kata kuncinya yaitu dunia kita. Dan juga jangan lupa untuk mengirim pertanyaan atau saran, itu nggak cuma lewat Facebook loh. Bisa lewat email. Iya, di dunia kita at voaindonesia.com. Dan juga follow kami di account Twitter at voa dunia kita. Dan juga nonton lagi dunia kita pemirsa. Kalau misalnya ketinggalan. Di channel Youtube. Oh Youtube ya. Channelnya namanya VOA Indonesia. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit dulu. Saya Rafi Dayat. Dan Ariat Nebudianto. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah. Sampai ketemu lagi minggu depan. 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 Terima kasih.